Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalau nego siapa, pada kali ini gue akan membahas panduan card untuk pemula karena item ini adalah bagian terpenting di game ini untuk meningkatkan keseluruhan substat pada karakter yang kita miliki. Oke guys langsung aja, pertama-tama disini ada beberapa card yang sudah gue susun dan gue sesuaikan untuk random optionnya. Alternative card untuk X-Men jika kalian lebih mementingkan HP kalian bisa mengganti dengan Comic Card Nebula dan untuk Climb Varian alternatifnya Punisher. Stat random option prioritas dari kedua card alternatif tersebut cari bagian attacknya aja. Dan jika kalian mengikuti card yang sudah gue susun dengan grade quality minimal 4 yang sudah disesuaikan dan memiliki random option yang direkomendasikan, maka akan menghasilkan stat total prioritas attack speed meningkat 19%, cooldown duration meningkat 20,4%, semua attack meningkat 36%, ignore defense meningkat 29,1%, energy attack meningkat 23%, critical damage meningkat 24,9% Dan jika kalian tidak mendapatkan keseluruhan random option yang direkomendasikan, maka cari salah satu random option yang direkomendasikan aja dari setiap per Comic Cardnya. Dan jika kalian mendapatkan semi special Comic Card yang entah dari manapun seperti Gwenpool, Thor, atau Agents of Shield, maka sesuaikan saja untuk mengganti Comic Card dari salah satu yang terpasang. Untuk pemula, cara mudah mencari card yang direkomendasikan dari salah satu tempatnya, buka terlebih dahulu mode dari bagian Dimension Mission, di hari tertentu kalian bisa dapat card yang direkomendasikan, dan juga ada di Dimension Support Shop atau Dispatch Mission, ketika menjalankan mode cukup dengan bermain di Dispatch Sector 1, maka kalian akan memperoleh minimal card bintang 4 dengan basic reward RNG guys. Sekarang kita membahas sedikit tentang prioritas stat karakter guys. Prioritas stat karakter pada game ini adalah cooldown duration, ignore defense, dan attack speed. Ignore defense yang berarti mengabaikan defense lawan, sehingga jika stat ignore defense dalam jumlah maksimal 50%, akan mengabaikan defense lawan sebesar 50%. Sedangkan cooldown duration yang berarti durasi skill cooldown, jika stat tersebut dimaksimalkan sebesar 50%, akan menurunkan waktu durasi skill 50% lebih cepat dari normalnya. Attack speed yang berarti kecepatan serangan, berguna untuk mempersingkat waktu keluarnya skill. Jika stat attack speed dalam jumlah maksimal 130%, maka ketika menekan tombol skill akan mempercepat waktu keluar skill, dan bermanfaat mempermudah penyesuaian rotasi pada karakter, dan berefek pada attack dalam bagian damage. Sehingga jika kalian sedang bertarung dalam mode pvp layak time and battle, dan ketika menekan skill dalam waktu yang bersamaan dengan musuh, namun attack speed musuh lebih rendah dari yang kita punya, maka hit terlebih dahulu dimenangkan oleh kita dan menghasilkan god break kepada lawan. Jika lawan tidak dibekali buff god break immunity guys. Pond ideia yang mempercepatlene aku keseluruhan bantengkits Allah ketemu aku keseluruhan bantengkits Allah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!